Halo, kembali lagi dengan Pak Mol Kita hari ini akan bicara tentang aljabar Soal level SNBT atau UTBK Kita coba lihat, nomor 1 ya E kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2XY Ditambah X ditambah Y sama dengan 56 Untuk X dan Y adalah bilangan positif Oke, ini positif ya Maka nilai X plus Y adalah berapa? Nah, untuk mengerjakan soal aljabar ini Kita akan gunakan sifat Jadi untuk sifat itu wajib dihafal atau dipahami Kita lihat ini E kuadrat plus Y kuadrat plus 2XY Ini adalah sifat dari X plus Y kuadrat Oke, kemudian ditambah dengan X plus Y Sama dengan 56 Ya, lalu ini sudah terlihat seperti ini Kita boleh misal Misal X plus Y sama dengan katakanlah A boleh Berarti kita akan gunakan di sini A kuadrat ditambah A dikurang 56 sama dengan 0 Lalu ini kita faktorkan Aduh, maaf agak batuk nih Nah, sekarang kita akan ambil perkalian Dua bilangan yang menghasilkan 56 dan terselisih 1 Yaitu 7 dan 8 ya A dan A Supaya ini positif Yang besar positif Lalu ini negatif Kemudian ingat Ini kita nilainya positif Jadi di sini Jadi A min 7 sama dengan 0 A sama dengan 7 Lalu yang ini A plus 8 sama dengan 0 A sama dengan negatif 8 Ya, jadi positif Maka A nya adalah 7 Nah, ini sama dengan 7 Oke, selesai ya Kemudian nomor 2 X banding Y Sama dengan banding 3 Nilai X per X dikurang Y Dikurang X kuadrat Per X kuadrat plus Y kuadrat adalah Nah Di sini Berbeda dengan yang Awal tadi Kalau yang awal tadi Kita gunakan sifat Karena dia memang memenuhi Lalu Ini Kita lihat ini Kita sudah punya perbandingan ya Berarti Kita gunakan perbandingan ini Oke Kita buat Kita kalikan dulu Nah, ini dikali Menjadi 4 X sama dengan 3 Y Maka X nya Maka X nya Sama dengan 3 Per 4 J Dibalik juga boleh ya Menjadi Y sama dengan juga boleh Silahkan saja ya Nah, kemudian Kita masukkan ke sini Ya, kita masukkan X nya kita ganti dengan 3 3 per 4 G 3 per 4 Y Kemudian per X nya kita ganti 3 per 4 Y Men Y Dikurang Ini 3 per 4 Y Kuadrat ya Kemudian per 3 Per 4 Y Kuadrat Ditambah dengan Y Kuadrat Oke Nah Lalu Kita Sederhanakan Ini Kita tulis sama dulu 3 per 4 Y Per Ini 3 per 4 Y Dikurangi Y Jadi 1 Per 4 Y Oke Ini Negatif ya Kemudian Yang atas ini Dikuadratkan Menjadi 9 Per 16 Y Kuadrat Per 9 Per 16 Y Kuadrat Ditambah Y Kuadrat Oke Kemudian Ini Ya 3 kali 4 Dibagi dengan 4 kali 1 ya Berarti ini hasilnya adalah Ini Y nya dicoret dulu Coret Coret Ini menjadi Negatif 3 Lalu dikurang Kemudian yang atas Kita tuliskan sama 9 Per 16 Y Kuadrat Per Ini 9 Per 16 Ditambah ini berarti 16 Per 16 ya Oke Menjadi 25 Per 16 Y Kuadrat Oke Lalu Y Kuadratnya Bisa kita coret Ya Nah Sekarang kita sudah Punya Angka yang Tinggal Disederhanakan Nah Ini Ini 9 Kali 16 Dibagi dengan 25 Kali 16 16 nya Boleh dicoret Menjadi 9 Per 25 Nah Begitu ya Kalau mau dikalikan Boleh 9 Kali 16 Per 16 Kali 25 Dan akhirnya Akan menjadi Seperti ini Kemudian Ini Kalau seperti ini Kita ubah yang ini Ini menjadi Negatif Ini Per 25 25 Berarti ini 75 Nah Begitu 9 25 Lalu ini Tinggal Ditambah Berapa 84 Oke Per 25 Ya Selesai ya Nah Ini Apa namanya Boleh Disederhanakan Kalau Memang Dia Bentuknya Harus Disederhanakan Ya Jika Tidak Ya Biarkan Saja Seperti Ini Oke Kalian Bisa Coba Juga Ini Misalkan Kalian Penasaran Ini Diganti Kalian Boleh Ganti Ini Menjadi Karena Dia 4 X Sama Dengan 3 Y Lalu Kalian Coba Dengan Y Sama Dengan 4 Per 3 X Nah Ini Coba Dimasukkan Apakah Nanti Hasilnya Akan Sama Seperti Ini Ya Boleh Dicoba Sampai Latihan Ya Oke Demikian Untuk Soal Aljabar 2 Soal Semoga Bisa Dipahami Dan Semoga Selalu Sukses Sampai Jumpa Di Soal Yang Lain Amin